Niat membunuh di mata Feng Hao membuat aura mayat Kun tiba-tiba mengamuk. Mengaum. Mayat Kun meraung lagi dan menghantam Feng Hao seperti benua terapung. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Ketika Feng Hao membentangkan sayap burung vermilion dan lengan kilinnya bertabrakan dengan mayat Kun, seluruh laut utara gelap melonjak dengan gelombang raksasa setinggi ribuan meter. Gelombang kejut yang sangat besar menyebabkan seluruh dunia bergetar. Di mana Feng Hao dan mayat Kun bertabrakan, sebuah lubang raksasa terbuka di angkasa, dan energi kekerasan melonjak keluar. Tapi Feng Hao berdiri di celah itu, tidak bergerak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Proyeksi di belakangnya naik turun seperti makhluk abadi yang terbuang. Sebagian besar tubuh busuk mayat Kun telah dihancurkan, memperlihatkan kerangka yang membuat jantung berdebar-debar. Ada banyak sekali makhluk kecil yang menempel di kerangka itu, padat seperti belatung, membuat orang ingin muntah. Roh Korosif Kun ini melahap roh-roh Korosif dan menyatu dengan mereka menjadi mayat Kun. Suara nanrilem spirit yang lemah dan halus terdengar di benak Feng Hao. Selama roh Korosif tidak mati, mayat Kun tidak dapat dihancurkan. Api pembakaran surga adalah kutukannya. Tatapan Feng Hao tertuju pada makhluk kecil di kerangka mayat Kun. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka tampak seperti... Mereka masih tampak seperti belatung. Dia merasa seperti dia akan muntah. Tapi dia adalah penguasa Ciliokosem, jadi Feng Hao melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Api keluar dari tubuhnya, api yang melonjak, dan dia menyerang kulit busuk mayat Kun. Mengaum. Mayat Kun bisa merasakan api mengerikan di tubuh Feng Hao, dan ia mencoba mengusir Feng Hao keluar dari tubuhnya. Akibatnya, roh-roh Korosif yang menempel pada tulangnya berubah menjadi lalat seukuran gajah, yang kemudian berubah menjadi gunung dewa yang menyerbu ke arahnya. Bagaimana bisa ada makhluk menjijikan seperti itu di dunia? Kun adalah binatang purba, apakah ini yang disebut evolusi? Feng Hao tidak dapat memahami pemahaman Kun tentang evolusi. Itu hanyalah sebuah penghujatan terhadap jalan besar, sebuah produk mutasi atau kegagalan evolusi. Di bawah kendali Feng Hao, api pembakaran surga mengikuti lengan kilinnya dan menyerang kelompok roh Korosif seperti naga api. Berderak. Api yang membakar langit adalah musuh alami dari benda-benda dunia lain ini. Kemanapun Feng Hao pergi, roh-roh Korosif itu dibakar menjadi abu. Namun, ada roh Korosif yang tak terhitung jumlahnya, hampir menempati separuh tubuh Kun. Feng Hao tahu betul bahwa jika terus begini, dibutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk membakar semuanya. Tak berdaya, dia bergegas keluar dari tubuh mayat Kun. Setelah bergegas keluar, roh-roh Korosif itu kembali ke posisi semula seolah-olah Feng Hao tidak pernah muncul sejak awal. Manusia yang lemah, bahkan jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu masih tidak dapat membuatku menganggapmu tinggi. Rasa ilahi mayat Kun berdesir, membawa serta aura tak terkalahkan yang memandang rendah dunia. Apakah begitu? Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Meskipun api yang membakar langit adalah musuh dari mayat Kun, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini tanpa kekuatan hukum dan ketertiban. Pada saat ini, dia menutup matanya, tidak merasakan pedang suanyuan jauh di wilayah selatan. Sebaliknya, kapak Dewa Pangu lah yang selalu ada di tubuhnya dalam keadaan misterius. Ketika kapak Dewa Pangu bersentuhan dengan api yang membakar langit, meskipun mayat Kun adalah langit atau bumi, ia tetap akan terbelah. Mayat Kun berisi hukum jalan agung dan hampir abadi. Meskipun kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya, masih sulit baginya untuk menandingi mayat Kun yang bermutasi ini. Ketika Feng Hao membuka matanya lagi, retakan tiba-tiba muncul di langit gelap di atas tanah dunia bawah utara. Retakan tersebut berangsur-angsur melebar menjadi lubang hitam yang gelap dan dalam, dan pada saat yang sama, ujung gagang kapak muncul dari lubang hitam tersebut. Sosok Feng Hao melompat seperti naga dewa yang membubung di surga ke-9, dan lengan kilinnya langsung menggenggam gagang kapak pembelah langit Pangu. Hem, hukum yang bukan milik dunia ini. Apakah kamu dari dunia lain? Kehendak surgawi mayat Kun berfluktuasi, dan ada sedikit kejutan dan kemarahan dalam suaranya. Ketika hukum jalan besar kedua dunia bertabrakan, pasti akan terjadi saling balas dendam. Saat Feng Hao mengeluarkan kapak pembelah langit Pangu, keseimbangan seluruh laut dunia bawah utara sepertinya dilanggar oleh hukum dunia lain ini. Untuk sesaat, kulit busuk mayat Kun, yang melayang di udara seperti benua, terkelupas tak terkendali. Itu bukan evolusi, tapi, api yang membakar langit di lengan kilin Feng Hao termasuk kapak pembelah langit Pangu. Api ilahi bergabung dengan kapak ilahi, yang berisi hukum dunia lain, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya seperti hukum yang tidak dapat ditolak oleh mayat Kun. Rasanya tubuhnya akan hancur. Ada seekor ikan di dunia bawah utara yang disebut Kun. Kun itu sangat besar sehingga saya tidak tahu berapa ribu mil panjangnya, ia bisa berubah menjadi burung bernama Peng. Kehendak surgawi mayat Kun berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian air laut dunia bawah utara yang mendidih mengalir ke tubuhnya. Air lautnya seperti air raksa, dan saat ini mengalir ribuan mil. Cahaya hitam menyala, dan sepasang sayap tumbuh di tubuh mayat Kun. Kun Peng Bagus, aku sudah menyegel Kun Peng sebelumnya, dan Kun Peng hibridamu bahkan belum genap 10 ribu ukurannya. Aku akan membunuhmu. Cahaya ilahi keluar dari mata Feng Hao. Itu adalah pemandangan yang familiar, Kun Peng yang familiar, tapi Kun Peng ini jelas tidak terlalu kuat. Feng Hao menggenggam Pangu Divine Axe dan terbang ke depan. Dia dengan keras menebangnya, dan api yang membakar langit menyapu Kun Peng raksasa. Mengaum Kun Peng sepertinya tidak berkelahi, tapi melarikan diri. Sepasang sayap itu setinggi yang dikatakan legenda, seperti awan di langit. Mustahil untuk melihat ujungnya. Seolah-olah dengan kepakan sayapnya, ia bisa menghilang dari dunia dan tiba di ruang dan waktu lain. Feng Hao tidak bisa membiarkan Kun Peng melarikan diri. Fire Kilin dan Southern Realm Spirit telah dikorbankan. Jika dia tidak bisa menjaga Kun Peng, lalu apa gunanya mengorbankan mereka? Mencacah Kapak pembelah langit Pangu bagaikan sebilah tajam hukum dunia. Itu cocok dengan api yang membakar langit, dan langsung menebas ke arah sayap Kun Peng. Mengaum Sayap Kun Peng dipotong. Di bawah panas terik api yang membakar langit, kekuatan korosif kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi abu, menghilang dari dunia. Tempat di mana sayapnya dipotong juga terkorosi oleh api yang membakar langit. Potong lagi. Pada saat ini, Feng Hao tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian. Dia memegang kapak Pangu dan terus-menerus memotong. Hukum dao besar yang terkandung di dalamnya menghilangkan vitalitas Kun Peng sedikit demi sedikit. Itu memotong kemampuannya untuk pulih. Aku tidak bersedia. Aku ingin menjadi Bon Kun. Kun Peng melolong sedih. Tubuhnya dicincang tujuh atau delapan kali oleh kapak pembelah langit Pangu. Tubuhnya yang besar tidak dapat menahan serangan itu, dan tubuhnya dipotong menjadi lebih dari sepuluh bagian. Hanya akal ilahi yang tersisa untuk mempertahankan kepala raksasa itu. Feng Hao, lihat. Saat Feng Hao hendak membunuh Kun Peng, bola kecil itu menunjuk ke bagian tubuh Kun Peng yang telah dipotong. Tubuhnya melayang di Laut Hitam. Sebuah pohon yang mengjulang tinggi terbungkus dalam layar cahaya yang perlahan tumbuh, dan ada lima iblis besar yang duduk bersila di layar cahaya tersebut. Mereka adalah roh dari lima elemen. Pohon iblis dao ekstrim. 3.342 Itulah pohon kehidupanku. Dengan itu, aku bisa berevolusi. Mayat Kun merasakan fluktuasi spiritual dari Little Ball, Feng Hao, dan yang lainnya. Kepala raksasanya terbang, masih mengandung kekuatan hidup yang kuat. Untean hukum dao besar saling terkait, mengguncang langit saat mereka menghantam dengan kekuatan dahsyat, bersumpah untuk melenyapkan Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya. Namun, hukum dao besar yang dapat memusnahkan kelompok besar hancur saat mereka bersentuhan dengan kapak dewa pangu. Pada akhirnya, hukum alam semesta tidak dapat menahannya. Tapi, Feng Hao adalah penguasa alam semesta, dan kapak dewa pangu adalah senjata dewa dengan hukum yang lengkap. Bagaimana mayat Kun bisa menjadi tandingannya dalam pertarungan hukum? Ditambah dengan pengorbanan kilin api dan nanrilem spirit, serta perpaduan api pembakaran surga, nasib mayat Kun telah ditentukan. Mati Feng Hao memanfaatkan kekuatan asalnya dan, dipandu oleh api pembakaran surga, mengangkat kapak dewa pangu, merobek kekosongan, dan memotong kepala mayat Kun. Mengaum Cahaya menyilaukan menerangi seluruh ruang dunia bawah utara. Saat mayat Kun meraum, kepala yang berisi semua budidaya dan hukumnya meledak dengan suara keras. Itu berubah menjadi cahaya bintang yang jatuh dari langit, seperti ubur-ubur di laut dunia bawah utara, memancarkan kilau samar. Mayat-mayat lain yang terbelah oleh kapak dewa pangu juga dengan cepat membusuk dan jatuh ke laut hitam dunia bawah utara. Hanya, tubuh yang menanggung beban pohon iblis dao ekstrim membatu, berubah menjadi pulau besar yang melayang di udara. Cabang-cabang pohon iblis dao ekstrim bergoyang, seluruh tubuhnya bersinar dengan ritme tertentu seolah sedang bernapas. Pada saat yang sama, lima-lima elemen roh dari bumi duduk di tanah dalam lima arah berbeda, tubuh mereka juga memancarkan cahaya redup, mempertahankan ritme yang sama dengan pohon iblis dao ekstrim. Di belakang mereka, hantu binatang dewa masing-masing muncul. Tampaknya mereka adalah lima elemen roh yang asli. Mereka juga berhubungan dengan roh batas. Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, Black Tortoise, dan Kilin semuanya hadir. Feng Hao sedikit tersentuh oleh pemandangan ini. Entah itu dunia seribu luas atau alam semesta, sepertinya ada Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, Black Tortoise, dan Kilin. Secara kebetulan, dia memiliki kemampuan ilahi bawaan ini, seolah-olah hidupnya terkait dengan itu. Apakah mayat kun sudah mati? Goku tidak bisa mempercayainya. Bukankah itu dikenal sebagai tubuh abadi? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Feng Hao? Bola kecil itu menganggup dan berkata, itu benar-benar mati, bahkan tidak ada sisa wasiat yang tersisa. Goku sangat bersemangat. Dia menunjuk ke pulau terapung di kejauhan dan berkata, kalau begitu ayo cepat pergi. Pohon suci iblis akan segera berbuah. Kelima bajingan ini sebenarnya sedang mempercepat pematangan pohon suci iblis. Jika kita datang untuk bermain, akan ada tidak ada yang tersisa. Pergi. Feng Hao tidak berbicara omong kosong apapun dan langsung bergegas membawa kapak pangu di tangannya. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia sama-sama menebak sesuatu. Roh lima elemen mungkin hanya menggunakan lima iblis besar demi pohon iblis dao ekstrim di dunia primitif. Tidak. Lebih tepatnya, ini bukanlah pohon iblis dao ekstrim, melainkan pohon dunia. Bahkan mayat kun pun bisa berevolusi karenanya. Jika lima roh elemen dapat meminjam kekuatan realm core, siapa yang tahu level apa yang akan mereka capai? Kita mungkin datang terlambat. Frekuensi pernapasan roh lima elemen konsisten dengan pohon iblis dao ekstrim. Mungkin ada semacam hubungannya. Bola di analisis. Itu adalah dewa binatang dan bisa melihat sesuatu yang istimewa dari fluktuasi aura lima iblis besar. Biarkan aku mencoba. Feng Hao mengerutkan kening. Ia segera mengangkat kapak pangu di tangannya dan langsung menebang pulau terapung tersebut. Gemuruh. Namun, hanya tirai tipis yang melindungi pohon dunia yang menghasilkan riak yang tidak serius. Bahkan roh lima elemen di dalam tirai cahaya tidak diganggu. Aku, Sun Tua, juga akan mencoba. Goku tidak rela kehilangan pohon suci iblis begitu saja. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil dari bumi ke dunia primitif ini dan hampir kehilangan nyawanya di sini. Bagaimana dia bisa menyerah? Dia sekali lagi menggunakan keterampilan rahasia dan berubah menjadi bentuk pertarungannya. Dia memegang gada emas yang seperti pilar dan dengan keras membantingnya ke tirai tipis. Ledakan. Namun, efek pukulan ini bahkan lebih buruk lagi. Tirai tipis hampir tidak bergetar. Eh. Goku terkejut dan merasa sedikit malu. Feng Hao kemudian menebas beberapa kali lagi dengan kapak, hampir menguras kekuatan asal yang belum banyak pulih. Namun, dia masih tidak bisa melakukan apapun pada tirai tipis pohon dunia. Namun, lima iblis besar membuka mata mereka. Bahkan mata kelima iblis besar pun penuh dengan penghinaan. Menarik, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membukanya? Feng Hao mencibir. Dia menarik kapak pangu dan berkomunikasi langsung dengan pedang ilahi Suanyuan jauh di wilayah selatan. Dia tidak ingin menggunakannya pada awalnya, tapi penghinaan di mata lima iblis besar membuatnya sangat marah. Dia memutuskan untuk membunuh setan besar ini. Dia ingin merebut pohon dunia. Pedang Suanyuan awalnya lahir dari inti pohon iblis Dao ekstrim. Sekarang setelah menyatu dengan roh pedang, tampaknya ia memiliki kekuatan keteraturan. Pasti akan mudah untuk membuka tirai tipis itu. Melihat Feng Hao serius, mata Goku bersinar dengan cahaya ilahi. Ia berkata dengan penuh semangat, Bagus, kaisar angin, bunuh mereka. Aku, matahari tua, akan menyedot darah mereka hingga kering. Sisel. Penampilan garang Goku sangat menakutkan. Dia tidak punya pilihan. Dia sangat marah. Lima iblis kecil yang bisa dia intimidasi sesuka hati di bumi sepertinya membayangi dirinya sekarang. Pamannya dapat menanggungnya, tetapi monyet tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, Pedang Suanyuan, yang dipelihara di sekte Pedang Guiyuan jauh, merasakan panggilan Feng Hao. Pedang itu begitu bersemangat hingga berdengung. Kali ini, Pedang Suanyuan menghilang langsung dari kolam pedang. Itu tidak menembus udara seperti sebelumnya. Jelas sekali, itu telah berkembang. Dan itu menjadi semakin tak terduga. Di tanah dunia bawah utara, lima elemen terinspirasi oleh obsesif Feng Hao, Goku, dan bola kecil. Menyerah. Kamu tidak bisa memutuskannya. Kami telah menjalin hubungan dengan pohon dunia. Segera, kami akan bertransformasi dan menjadi rilem lord yang baru. Ular putih itu memandang Feng Hao. Awalnya sedikit takut, tapi sekarang hanya olok-olok. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Feng Hao telah membunuh penjaga pohon dunia, mayat kun, dan mereka ketakutan. Namun melihat Feng Hao tidak dapat memecahkan tirai cahaya pohon dunia, mereka merasa lega dan senang melihat ketidakberdayaan Feng Hao. Di bumi, mereka hampir ditakuti sampai mati oleh Feng Hao. Apakah kalian sedang bermimpi? Keluarlah jika kalian memiliki kemampuan. Aku, Sun Tua, akan bertarung satu lawan satu denganmu. Goku menjadi marah. Jingu Bang membombardir tirai cahaya dengan gila-gilaan, tapi tidak berpengaruh. Lima elemen tertawa lebih bahagia. Mereka datang dari jauh dan akhirnya akan menyelesaikan hal terbesar dalam hidup mereka. Diri Lemlor, sungguh alam dan kekuatan yang menggoda. Kamu sudah cukup lama berpuas diri. Sudah waktunya menahan amarahku. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Sosoknya langsung bergegas menuju pohon dunia, dan di saat yang sama, dia menggenggam kekosongan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah titik hitam kecil muncul di telapak tangannya. Kemudian, tiba-tiba menjadi lebih besar, dan gagang pedang suanyuan muncul tepat di telapak tangannya. 3343 Di kejauhan, di pulau yang mengambang di kehampaan, roh lima elemen ditirai tipis pohon dunia merasakan aura ini dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Bahkan pohon dunia mengirimkan sedikit rasa takut padanya. Akibatnya, cahaya di tubuh mereka tidak lagi sinkron dengan pohon dunia. Setelah kehilangan rasa berbagi dengan pohon dunia, budidaya dan kehendak ilahi mereka semuanya kembali ke alam monster biasa. Pedang suanyuan ditarik keluar, dan langit di atas tanah paling utara tiba-tiba bersinar. Itu bukan sinar matahari. Itu adalah aura pedang. Aura pedang pedang suanyuan seterang matahari. Di bawah serangan Feng Hao, ia langsung memecahkan tirai tipis yang menyelimuti pohon dunia. Pada saat yang sama, laut hitam paling utara di bawahnya langsung terbelah menjadi dua oleh aura pedang pedang suanyuan. Itu adalah jurang maut. Pedang itu menerangi tanah paling utara. Cabang-cabang pohon dunia bergetar hebat seolah-olah sedang mengalami angin kencang. Haha, bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersikap tangguh sekarang. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa mengalahkanmu? Pada saat Feng Hao membelah tirai tipis pohon dunia, Sun Wukong tertawa dan bergegas membawa gada emas. Kelima monster itu ketakutan dan buru-buru melarikan diri ke segala arah. Tanpa kemampuan untuk beresonansi dengan pohon dunia, mereka hanya lemah seperti monster di tahap kesengsaraan. Mereka sangat berbeda dari Sun Wukong. Belum lagi, bahkan penjaga pohon dunia, mayat kun, dibunuh oleh Feng Hao. Kepanikan memenuhi seluruh hati mereka. Bang! Sun Wukong memukul ular besar itu dengan gadanya, dan tubuh ular besar itu langsung meledak. Gumpalan roh primordial Azure Dragon yang terintegrasi dengan roh lima elemen lolos. Namun sebelum bisa melarikan diri jauh, cabang-cabang pohon dunia terentang, langsung menembus roh primordial dan langsung menyerapnya. Kerja bagus, apakah itu menyerap roh lima elemen untuk memperkuat buah monster ilahi? Sun Wukong mengira pasti begitu, jadi dia membunuhnya lebih keras lagi. Dengan pukulan lain, cangkang kura-kura tua itu hancur berkeping-keping, dan roh primordialnya juga diserap oleh pohon dunia. Feng Hao sangat tertarik pada roh lima elemen karena itu hampir merupakan versi lemah dari lima roh batas. Kebetulan dia memiliki kekuatan ilahi ini. Jika itu digabungkan dengan kemampuan ilahi, apakah itu akan mengandung bakat lain? Misalnya, api pembakaran surga milik kilin memberikan lengan kilin miliknya kekuatan tempur yang lebih tak tertandingi. Memegang pedang suanyuan di tangannya, Feng Hao turun ke pulau terapung seperti seorang penguasa yang turun ke dunia. Tapi sekarang, pulau itu telah terbelah menjadi dua, dan pohon dunia sendiri menempati lebih dari setengahnya. Kamu ingin menyakitiku? Cabang-cabang pohon dunia bergetar, dan wasiat kuno dan sunyi ditransmisikan darinya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah kelima iblis besar itu menyakitimu? Daripada dimanfaatkan oleh mereka, kenapa tidak serahkan saja padaku? Haha. Kehendak pohon dunia tertawa. Mereka tidak lebih dari boneka-bonekaku. Pohon iblis dari jalan ekstrim di duniamu tidak lebih dari batang milikku. Bahkan pedang suci di tanganmu tidak lebih dari sepotong besi tua dari era kuno abadi. Pandangan duniamu terlalu kecil. Kamu berpikir bahwa Realm Lord adalah akhir dari Dao. Tidak. Cabang-cabang pohon dunia mulai bergetar semakin cepat, dan pikiran yang dipancarkannya mengungkapkan rahasia yang lebih mengejutkan. Era kuno abadi. Zaman macam apa itu? Feng Hao mengerutkan kening, dia merasa pohon dunia tidak perlu berbohong padanya. Ia berkata dengan serius, kaisar ini sangat jelas bahwa dunia penguasa dunia bukanlah akhir dari segalanya. Jika tidak, kaisar ini tidak akan muncul di dunia ini. Guncangan cabang-cabang pohon dunia melambat, dan kehendak sunyi kembali berbicara, bahkan jika kamu ingin menyakitiku, itu tidak mungkin, kecuali kamu dapat memulihkan semua budidayamu. Saya adalah pohon dunia, benih yang dibentuk oleh Raja Alam Pohon Ilahi. Saya melayang ke langit berbintang ini dengan hati dunia. Saya memupuk roh lima elemen, dan gelombang pertama melahirkan lima roh batas besar. Kelompok ini awalnya ingin memelihara kelompok kedua, tapi sayangnya, kelompok itu dihancurkan olehmu. Kehendak pohon dunia menjadi marah. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumu? Atau, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku? Bagaimana kalau, menggunakan kekuatan asalmu? Suara mendesing. Ribuan cabang pohon dunia bergetar, lalu melilit Feng Hao, mencoba melahap dan menyerap Feng Hao seperti roh primordial dari roh lima elemen. Aku telah berjuang sepanjang hidupku. Tak terhitung tokoh perkasa yang ingin mengambil nyawaku, termasuk leluhur Dao. Tapi kamu, sebutir benih, hanyalah setitik debu. Kamu ingin menyerap asal usulku. Feng Hao tersenyum angku dan berkata, kamu tidak layak. Suara mendesing. Kehendak pohon dunia sangat marah. Sinar cahaya ilahi menyerang Feng Hao seperti rantai besi. Kekosongan itu terkoyak. Dao besar terjalin di mana-mana. Cahaya ilahi bersinar terang, memperbaiki yang hancur dan menghancurkan yang telah diperbaiki. Siklus itu terulang kembali. Hukum Dao besar yang kuat terkait dengan makna kehancuran yang mendalam. Feng Hao merasa seolah-olah dunia sedang runtuh, tetapi dengan pedang ilahi Suanyuan di tangannya, ruang tempat dia berada tidak pernah kacau. Tidak peduli bagaimana dunia runtuh, lautan mengering, bebatuan hancur, atau Dao besar runtuh. Dia akan selalu ada di dunia. Memotong. Cahaya ganas muncul di mata Feng Hao. Dia mengangkat pedang Suanyuan, kekuatan asal dan kekuatan keteraturan bergabung. Dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia. Mata Feng Hao bersinar terang. Pedang Suanyuan memotong cabang pohon dunia. Mengaum gelombang. Raungan marah datang dari pohon dunia. Rupanya, ia tidak menyangka kalau besi tua itu bisa memotong akarnya. Air dari dunia bawah utara mengalir ke pohon dunia. Cabang yang patah segera dipulihkan. Anak muda, aku tidak hanya menginginkan kekuatan asalmu, aku juga menginginkan kekuatan keteraturan di dunia. Suara pohon dunia terdengar. Kali ini, itu bukan lagi pesan telepati. Wajah keriput tiba-tiba muncul di pohon dunia yang besar. Itu sudah sangat tua. Ribuan cabang adalah rambutnya. Saat ini, ia menari seperti sekelompok setan. Aura yang kuat datang dari pohon dunia. Retakan. Petir ilahi dari sembilan surga menyambar. Pohon dunia menggunakan petir ilahi untuk membaptis dirinya sendiri. Kemudian, warnanya menjadi hitam. Selanjutnya, akar pohon dunia disambar oleh petir ilahi. Tidak. Lebih tepatnya, pohon dunia menggunakan kekuatan petir ilahi untuk keluar dari pulau terapung. Suara mendesing. Pohon dewa besar yang tidak lebih kecil dari buaya naga purba menjadi pohon yang berdiri di antara langit dan bumi. Gelombang aura agung dan kekunoan memenuhi Northrend Underworldland. Aura yang sangat kuat. Bahkan jika saya memulihkan kultivasi saya, saya tidak akan bisa melawannya lama-lama. Ekspresi balon kecil itu sangat serius. Teror pohon dunia seharusnya tidak muncul di tempat seperti ini. Hal yang aneh adalah meskipun dunia sedang runtuh dan hancur. Dunia masih bertahan terhadap kekuatan tersebut. 3344 Perjanjian yang diubah dari pohon dunia memberi orang perasaan bahwa ia adalah seorang kaisar yang bertanggung jawab atas dunia. Tidak, itu seharusnya tidak disebut perjanjian sekarang. Dari kejauhan, tidak ada bedanya dengan raksasa yang mengangkat langit. Kulit kayunya berubah menjadi kulit manusia. Ranting-ranting itu menjelma menjadi rambut hitam yang menari-nari. Aku tidak ingin membunuh terlalu banyak. Tinggalkan kekuatan asal dan pedang perunggumu, dan aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Raksasa itu berdiri di atas pulau terapung raksasa. Matanya sama mempesona seperti dua bintang. Tes, idiot, izinkan aku, Sun Tua, mencobanya. Mata Sun Wukong dipenuhi semangat juang. Dengan suara gemuruh, tubuh Sun Wukong mulai membesar. Kulit dan dagingnya menyebar, dan rambut hitam merembes dari bawah kulitnya. Kemudian Sun Wukong menerkam ke depan dan berubah menjadi kera dewa yang sebanding dengan raksasa di udara. Mengaum. Mata Sun Wukong bersinar dengan cahaya ilahi. Saat dia meraung, cakarnya langsung menggores kepala raksasa itu. Makhluk jahat. Berdengung. Omelan raksasa itu membuat seluruh tubuh Sun Wukong gemetar. Mengapa suara ini terasa begitu familiar? Menguasai. Monyet dewa berteriak lemah. Haha, bodoh sekali. Kekuatan sihir apa yang kumiliki? Saya bisa langsung memata-mata ketakutan dan kekaguman terdalam di hati Anda. Raksasa yang bertransformasi dari pohon dunia itu tertawa dan langsung menamparkan Sun Wukong. Tamparan itu membuat mata Sun Wukong bersinar dengan cahaya ilahi. Bahkan ada rasa takut yang mendalam dalam dirinya. Dia sepertinya bahkan kehilangan kemampuan untuk melawan. Kamu monyet? Apakah kamu ingin mati? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sun Wukong memiliki terlalu banyak kelemahan. Entah itu tuannya atau penguasa alam suci yang telah menindasnya, itu semua adalah ambang batas yang tidak bisa dia atasi. Kebetulan pohon dunia sepertinya memiliki kemampuan untuk memperbesar ketakutan musuh. Feng Hao langsung menebas lengan raksasa itu dengan pedang suanyuan. Di bawah perpaduan kekuatan asal, api surga yang membara, dan kekuatan ketertiban yang terkandung dalam pedang suanyuan, cahaya pedang itu seperti aurora langit dan bumi, langsung menebas lengan raksasa itu. Suara mendesing. Mengaum. Raksasa itu meraum. Pedang ini langsung memotong lengannya yang seperti pilar. Tiga kekuatan yang terkandung membuatnya mustahil untuk pulih. Sangat marah. Tiba-tiba, air di laut hitam dunia bawah utara naik ke langit, berubah menjadi tirai hujan, dan langsung mengalir ke arah Feng Hao dan Sun Wukong. Hukum Dao Agung membuat langit dan bumi berdengung. Namun, Lin Yu berjalan keluar dari hujan dengan tenang dengan pedang suanyuan di tangannya seperti dewa. Perasaan yang diberikan pedang suanyuan di tangannya berbeda dengan kapak dewa pangu. Saat dia memegang pedang suanyuan di tangannya, dia merasa seperti dia adalah penguasa dunia ini. Adapun orang yang memegang kapak dewa pangu, dia adalah penguasa dunia lain, melawan tekanan dunia ini. Dibandingkan dengan kapak ilahi pangu, Feng Hao merasa pedang suanyuan lebih berguna. Siyu. Setelah Feng Hao keluar dari tirai hujan, dia langsung menyerang raksasa itu. Pedang ilahi suanyuan memiliki ketajaman yang tak ada habisnya dan didukung oleh kekuatan ketertiban. Memotong. Raksasa yang bertransformasi dari pohon dunia bergerak secepat kilat. Rambut hijaunya tersapu seolah-olah akan membungkus pedang ilahi suanyuan. Ci. Namun, ketajaman pedang ilahi suanyuan tidak ada habisnya. Apa yang dapat dilakukan oleh rambut hijau yang ditransformasikan dari cabang-cabang dunia? Aku akan membunuh mereka semua. Saat ini, Feng Hao seperti penguasa tempat ini. Bahkan pohon dunia bisa merasakan keinginan Feng Hao yang menakutkan. Dia panik. Dia takut. Dia merasa keberuntungan seperti itu seharusnya tidak jatuh ke tangan makhluk dunia lain. Mengapa? Itu adalah besi tua yang berada di bawah akarnya. Puluhan juta tahun kemudian, itu menjadi senjata tajam untuk membunuhnya. Aku tidak punya keluhan denganmu, jadi mengapa kamu ingin menyakitiku? Pohon dunia tiba-tiba mengubah nadanya. Dalam menghadapi kematian, ia menjadi seperti buaya naga, orang bijak yang pasrah pada keadaan. Tidak ada keluhan. Jika kultivasi saya tidak cukup tinggi dan saya berkata bahwa saya tidak punya keluhan dengan Anda, apakah Anda akan menyakiti saya? Feng Hao bertanya. Pohon dunia terdiam dan berkata dengan serius, jangan gegabuh, akulah pohon dunia. Esensiku bisa menjadi buah dunia, yang berkali-kali lebih kuat dari buah monster sein. Jika aku tidak mati, buahnya akan menjadi milikmu. Sun Wukong berubah menjadi bentuk manusia dan memandang raksasa itu dengan jijik. Dia tidak punya moral sama sekali. Untuk hidup, dia bisa begitu tidak tahu malu. Jika pedang suanyuan Feng Hao tidak bisa melukainya, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Dia mungkin baru saja melakukan pembunuhan besar-besaran. Kaisar angin, bunuh dia dan esensinya tidak akan hilang, Sun Wukong mengertakkan gigi. Monyet. Raksasa itu menegur sekali lagi. Kepala Sun Wukong berdengung. Kata-kata itu terlalu familiar dan dia sudah mendengarnya berkali-kali di masa lalu. Dengar, aku punya kemampuan seperti itu. Mengapa kita tidak mengubur kapaknya dan aku mengajarimu teknik ini? Raksasa yang dibentuk oleh pohon dunia menatap Feng Hao dengan sepasang mata berbintang. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia berjalan melewati kehampaan dan mengangkat pedang suanyuan di tangannya. Di bawah perpaduan kekuatan keteraturan, kekuatan asal usul, dan api surga yang membara, tekanan besar dari langit dan bumi turun. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Akulah teknik dunia, raja dunia pohon dewa. Raksasa itu berteriak ketakutan. Tubuhnya berubah dan dia berubah menjadi monster pohon berwajah manusia. Akar pohon berakar jauh ke dalam pulau. Siu Pulau itu berubah menjadi sambaran petir dan terbang dengan cepat. Perlawanan yang keras kepala. Feng Hao merasakan kekuatan asal menghilang sedikit demi sedikit. Pedang suanyuan tampaknya telah mencapai titik kritis dan api pembakaran surga mulai melayang. Dia tahu bahwa dia harus membunuh pohon dunia secepat mungkin. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pohon ini terlalu aneh. Desir Menggunakan bakat azure dragon, Feng Hao tampaknya telah berubah menjadi naga dan mengejarnya. Dia sangat cepat hingga dia menghancurkan pohon dunia sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Pohon dunia melarikan diri dengan gila-gilaan di atas laut hitam dunia bawah utara, tetapi Feng Hao seperti aurora dan menghalangi jalannya. Dia melihat Feng Hao mengangkat pedang suanyuan. Isinya adalah kekuatan ketertiban, kekuatan asal penguasa dunia lain, dan api pembakaran surga, yang merupakan musuh bebuyutannya. Dia bingung. Mati. Tidak ada simpati di mata Feng Hao. Jika dia tidak mati, dia akan mati. Itu adalah logika yang sederhana dan brutal. Apalagi dia tidak bisa bertahan lama. Jika pohon dunia tidak mati, dia akan berada dalam masalah yang tak berkesudahan. Desir Pedang kipedang ilahi suanyuan seperti pelangi, membelah teknik dunia yang mengerikan menjadi dua bagian. Kemudian, biji cian dengan lampu hijau redup melayang keluar. Pa. Feng Hao terbang dan memegang benih itu di telapak tangannya. Pada saat yang sama, lima roh primordial melarikan diri dari pohon dunia. Mencoba lari. Mata bola kecil itu menyipit dan ia menamparkan dengan cakarnya. Tiba-tiba, cakar binatang besar yang terbuat dari ki spiritual muncul di kehampaan dan menangkap lima elemen roh. Kata, dunia, dengan cepat layu dan berubah menjadi beberapa buah yang bersinar seperti harta karun. Itu seperti perlengkapan yang dijatuhkan oleh monster dan musuh. Mata Goku melebar. Kaisar angin, aku akan menyimpannya dulu. 3.345 Sun Wukong mengumpulkan buahnya, dan bola kecil itu mengumpulkan roh primordial dari lima elemen. Kemudian, Feng Hao menyadari bahwa dia tampaknya kembali dengan tangan kosong setelah mengerahkan upaya terbesarnya. Ia hanya mengambil benih hijau yang tidak memiliki fluktuasi energi. Sebaliknya, bahkan roh batas selatan, burung vermilion, dan roh batas tengah, kilin api, mengorbankan nyawa mereka. Meskipun, pengorbanan mereka telah memperkuat basis budidayanya, tapi... Tapi metode ini, dia, Feng Hao, tidak mau. Kaisar ini pasti akan membangkitkanmu, Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Kaisar angin, kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat benih yang baru saja kamu keluarkan? Sun Wukong merasa itu tidak cukup setelah mengambil buahnya dan datang untuk melihat benih di telapak tangan Feng Hao. Bola kecil itu juga melayang. Ia juga tertarik dengan benih yang jatuh setelah Feng Hao membelah pohon dunia. Meski tidak memancarkan fluktuasi energi, karena keluar dari pohon dunia, sungguh luar biasa. Aku bisa melihatnya, tapi jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus bertanya apakah pedang Suanyuan di tanganku setuju. Feng Hao memandang Sun Wukong. Dia khawatir orang ini akan kepanasan dan langsung menelannya dalam sekali teguk. Sun Wukong menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa datar. Bagaimana mungkin aku, matahari tua, tidak berani mengambil sesuatu milik Kaisar angin? Sambil berbicara, Sun Wukong menyentuh buah di pelukannya dengan ekspresi puas. Hanya dengan menyentuhnya, dia merasakan fluktuasi energi yang melimpah. Dia tidak berani membayangkan bahwa jika dia menelan dan mencernanya, apakah tingkat kultifasinya akan mendekati tingkat master alam dewa. Tapi hanya memikirkan hal itu adalah sesuatu yang pantas untuk dinantikan. Serahkan. Sun Wukong tidak berani mengambil benih Feng Hao, tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa Feng Hao tidak berani memintanya. Segera, ekspresi Sun Wukong menjadi sangat jelek, seolah-olah dia telah menelan sepasang lalat. Aku, Sun Tua, akan menyimpannya dulu. Sun Wukong menolak untuk berkompromi. Dentang. Pedang Suanyuan bergetar tanpa peringatan, dan niat pedang yang kuat memenuhi dunia. Nih nih. Rambut Goku berdiri tegak. Dia segera menyimpan dua untuk dirinya sendiri dan memberikan tiga sisanya kepada Feng Hao. Kaisar angin, ini tidak mudah bagiku, matahari tua. Aku hampir kehilangan nyawaku sekarang. Tinggalkan aku berdua. Di masa depan, aku, matahari tua, akan mengikutimu. Di masa depan, saat kita pergi ke berbagai dunia, aku, matahari tua, akan menjadi pemandumu. Goku memperkirakan jika dia ingin menerobos ke alam berikutnya, dia membutuhkan setidaknya dua buah ini. Jika dia kekurangan satu, dia merasa akan mati. Feng Hao berkata sambil berpikir, jadi maksudmu kamu belum mengambil keputusan? Lebih atau kurang? Goku mengangguk. Kalau begitu, tidak mungkin kita bisa membuat rencana bersama. Ketika Feng Hao bergerak, Goku bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kelima buah itu ada di tangan Feng Hao. Kaisar angin. Mata Goku melebar. Sebelum dia sempat bereaksi, buah itu sudah ada di tangan Feng Hao. Teknik ini bahkan lebih kuat daripada 72 transformasinya. Kamu salah dengar. Kaisar angin, jika aku, matahari tua, tidak bertekad untuk mengikutimu, aku tidak akan datang. Goku merasa sangat sedih. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Aku bercanda denganmu. Ambillah. Feng Hao tersenyum, dan kedua buah itu terbang langsung ke Goku. Setelah Goku mengambilnya, dia sangat tersentuh. Feng Hao kemudian memberikan dua buah kepada Little Ball dan menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Buah ini berbeda dari yang sebelumnya. Seharusnya bukan buah iblis-iblis, tapi efeknya pasti jauh lebih kuat. Bola kecil menganalisis. Baru saja, ia telah mengumpulkan roh dari lima elemen, tetapi belum menelan dan mengintegrasikannya. Sekarang setelah ada buahnya, integrasi tersebut mungkin memiliki efek yang tidak biasa. Tentu saja, salah satunya dimaksudkan untuk diserahkan kepada Little Black. Memikirkan kehidupan Little Black yang nyaman di wilayah klan laut, Little Ball merasa bahwa Little Black menjalani kehidupan yang lebih baik daripada dia, dewa binatang. Laut paling utara kembali gelap, dan pohon dunia serta binatang penjaganya, mayat Leviathan, telah mati. Tidak akan ada Leviathan di laut paling utara. Kemudian, Feng Hao, Goku, dan Little Ball meninggalkan laut paling utara. Ketika mereka datang, Feng Hao telah meninggalkan perasaan dan aura ilahinya. Mengikuti auranya, mereka dapat menemukan arah datangnya mereka. Laut paling utara sangat sepi. Tidak ada yang tahu apakah ada makhluk lain yang hidup di laut tanpa matahari ini. Tapi bukan ini yang dipedulikan Feng Hao. Melihat cahaya di ujung langit, Feng Hao dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka akhirnya meninggalkan laut utara yang gelap. Pedang Suanyuan di tangannya sepertinya membawa terlalu banyak barang dan sekarang tidak aktif. Roh pedang Gu Suziheng tertidur lelap. Bagaimanapun juga, pohon dunia terlalu kuat. Penggabungan tiga kekuatan tertinggi akhirnya membunuhnya. Feng Hao juga menemukan bahwa setelah pertempuran ini, budidayanya telah turun drastis. Jika dia ingin puli, dia mungkin memerlukan waktu dan kesempatan. Tapi di hutan belantara besar ini, tidak akan ada bahaya apapun jika dia tidak memprovokasi roh pembatas yang besar. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa para ahli klan dewa bercampur di kin besar. Pergi ke sekte pedang Guiyuan wilayah selatan. Dan tunggu hingga kultifasi kupuli. Feng Hao kemudian membuat keputusan karena jika dia ingin pedang Suanyuan puli, dia mungkin membutuhkan kolam pedang dari sekte pedang. 10.000 pedang memiliki aura yang luar biasa dan sempurna untuk memelihara pedang Suanyuan. Selesai, awan jungkir balik. Sun Wukong bersiul, dan tiba-tiba sentuhan putih muncul di langit dan terbang menuju Sun Wukong dengan kecepatan yang sangat cepat. Awan jungkir balik melayang di udara. Sun Wukong memandang Feng Hao dan bola kecil dan berkata, Kaisar Angin, coba awan jungkir balikku. Feng Hao terkekeh dan berkata, Baiklah, perjalanan ke wilayah selatan masih jauh, dan bagus untuk memiliki awan jungkir balik. Sayangnya, dengan kultifasi saya saat ini, tidak mudah untuk menemukan roh pembatas lainnya. Kaisar Angin, jika kamu menyatu dengan roh batas selatan dan roh batas tengah, apa yang akan terjadi jika suatu hari kamu menyatu dengan lima roh batas besar? Sun Wukong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga bisa melihat bahwa kekuatan magis bawaan Feng Hao sangat aneh, terutama Fire Kilin dan roh batas selatan Vermilion Bird. Mereka sebenarnya bisa mengorbankan hidup mereka untuk menyatu dengan Feng Hao. Jika kelima roh pembatas besar menyatu, bukankah itu menantang surga? Feng Hao melihat ke langit yang jauh dan bergumam dengan suara rendah, mungkin, inilah saatnya bagi kaisar ini untuk pergi. Feng Hao mengembangkan perasaan terhadap bumi dan sangat tertarik pada orang-orang dan benda-benda di sini. Dia tidak tahu apakah dia akan bersedia pergi jika suatu hari nanti dia harus pergi. Lalu, Feng Hao tidak berbicara lagi. Dia duduk bersila di somersaut ke laut dan memulihkan kekuatan asalnya. Pedang suanyuan menempel erat di punggungnya. Pada saat ini, Feng Hao lebih seperti pedang abadi. Zombie kun utara telah jatuh, dan aura pohon dunia juga telah menghilang. Di kedalaman istana kin besar, bayangan hitam melayang di udara, dan sebuah suara datang dari bayangan hitam. Di seberang bayangan hitam itu adalah kaisar kin. Kaisar kin membungkuk pada bayangan hitam itu dan berkata, Dewa tertinggi, apakah hati dunia mulai bangkit? Ia telah bangkit, tetapi kalian harus segera berkultivasi dan meninggalkan dunia besar. Meskipun dewa ini akan pergi ke mausolem kaisar kin di bumi dan menemukan tubuh fisik kaisar kin di bumi. Setelah kalian berdua menyatu, kalian akan menjadi penguasa dunia. Dua dunia. Suara bayangan hitam itu rendah dan penuh godaan. 3.346 Penguasa dua dunia, kamu pantas mendapatkannya. Di istana, bayangan hitam di kehampaan menghilang setelah mengatakan ini. Cahaya di mata kin si huang menjadi semakin intens. Sebagai penguasa kekaisaran kin besar, ambisinya tidak dapat dipenuhi. Kehidupan abadi dan menjadi penguasa dunia adalah apa yang dia kejar. Untuk ini, dia bisa membayar berapapun. Perjalanan menuju wilayah selatan memang panjang, namun awan jungkir balik sun wukong sungguh luar biasa. Dia melintasi wilayah kekaisaran kin besar dan tiba di sekte Guiyuan di wilayah selatan dalam beberapa jam. Feng Hao membuka matanya saat dia memulihkan energi asalnya. Pedang suanyuan yang tergeletak di awan jungkir balik senyap seperti pedang perunggu biasa. Kaisar Angin, ini adalah sekte pedang Guiyuan di kabupaten Changsha wilayah selatan. Aku, matahari tua, meninggalkan rasa ilahiku pada pelindung dao di tahap kesengsaraan itu. Sun wukong memandangi pegunungan yang mengjulang tinggi. Di bawah kakinya ada tangga batu menuju pegunungan dan hutan yang dalam. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menghirupki spiritual langit dan bumi yang padat. Jauh lebih nyaman daripada di Laut Hitam Dunia Bawah Utara. Laut Hitam Dunia Bawah Utara dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Dia tidak menyukai suasana seperti itu. Hanya tempat seperti ini dengan kis spiritual yang melimpah dan pemandangan indah yang merupakan tempat yang paling ia dambakan. Dia pernah berpikir jika suatu saat dia tidak bisa memulihkan budidayanya di dunia ini, dia akan menemukan tempat seperti ini, dengan gunung dan sungai, rumah bambu, dengan balon kecil dan hitam kecil, dan duduk dan mengamati gunung dan sungai. Berubah, dan zaman pun berubah. Ayo pergi. Kata Feng Hao lalu menaiki tangga batu. Feng Hao tidak terbang ke sekte pedang Guiyuan karena mereka membutuhkan kolam pedang-pedang Guiyuan untuk memelihara pedang Suanyuan. Selain itu, pemimpin sekte pedang, Gu Subayu, adalah ayah dari roh pedang-pedang Suanyuan. Saat berada di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Sekalipun dia adalah penguasa cabai besar, identitasnya tidak menentukan apa yang harus dia lakukan. Misalnya saja pintu masuk dunia yang mendominasi. Dan kemudian memaksa Gu Subayu mengeluarkan kolam pedang untuk memelihara pedang Suanyuan. Dia tidak memiliki selera yang buruk. Bagaimana pemulihan energi asalmu? Kiu-kiu kecil berbaring di bahu Feng Hao dan berkata dengan lembut. Sepanjang jalan, Feng Hao terdiam, yang membuatnya agak khawatir. Dalam pertempuran melawan pohon dunia dan mayat kun, dia dapat melihat bahwa Feng Hao telah memberikan segalanya, bahkan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pertempuran. Ini adalah sesuatu yang akan merusak fondasi Dao seseorang. Feng Hao tersenyum dan berkata, tidak buruk. Berapa yang, masih baik-baik saja? Bola kecil bertanya. Mata Feng Hao menjadi gelap. Ada celah di Dao fondasienku. Jika aku ingin memulihkan origin enerjiku, aku harus memperbaiki Dao fondasienku. Namun, di dunia ini, aku khawatir itu akan sangat sulit. Apa? Ekspresi terkejut muncul di mata bola kecil itu. Itu adalah dasar dari Dao agung alam semesta tanpa batas. Sekarang sudah retak, memang sangat sulit untuk memperbaikinya di dunia ini. Namun, jika dia tidak dapat memulihkan energi asalnya, bukankah itu berarti Feng Hao tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya di masa depan? Saya hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi bawaan saya. Namun, aku terlalu khawatir. Benih pohon dunia ditanam di celah fondasi Dao besar. Aku merasa benih ini adalah dunia. Feng Hao mentransmisikan suaranya. Dia tidak terlalu yakin, tapi... Ketika benih pohon dunia menyatu ke dalam celah fondasi Dao besar, dia sepertinya melihat dunia baru. Ketika dia melihat ke dalam, dia tampak melihat dunia baru, dunia yang... berada di bawah kendalinya. Daonya adalah Dao dari dunia benih. Namun, dunia masih belum stabil dan perlahan-lahan masih dalam proses menyempurnakan dirinya. Apa yang diserapnya, adalah energi asal miliknya. Hem. Mata Xiao Qiukiu membelalak. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Benih dunia sebenarnya telah ditanam di yayasan Dao Feng Hao. Menurut legenda, sebelum setiap dunia lahir, ia terbentuk dari benih yang tidak berarti. Dan makhluk hidup pertama di dunia dipelihara oleh penguasa dunia. Meskipun Feng Hao adalah penguasa alam semesta tanpa batas, ia mengendalikan alam semesta tanpa batas dan juga memiliki sarana penciptaan. Namun, dia tidak melampaui dunia. Feng Hao, aku curiga, benih dunia ini mungkin akan menjadikanmu penguasa dunia yang baru, dan kamu mungkin bisa melampaui. Kata-kata Little Ball mengejutkan. Feng Hao tertegun sejenak dan mulai merenung. Tampaknya hal ini benar-benar mungkin terjadi. Namun, semuanya hanyalah spekulasi. Tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, dunia dalam benih benar-benar ada. Sekte pedang pengembalian asal memiliki dasar yang dalam dan telah menghasilkan banyak legenda pedang abadi. Ketika Feng Hao, bola kecil, dan Sun Wukong memasuki sekte pedang. Pedang Qi yang besar dan perkasa melonjak ke depan. Tidak buruk. Feng Hao terkekeh. Tempat seperti ini memang cocok untuk memelihara pedang Suanyuan. Namun, pada saat ini, murid yang menjaga gerbang sekte pedang pengembalian asal terbang dengan pedangnya dan menatap Feng Hao dan Sun Wukong. Siapa yang berani menerobos gerbang sekte pedangku? Sun Wukong membanting Rui Jingu Bang ke tanah, dan gunung-gunung bergetar. Murid yang menjaga gerbang langsung jatuh dari langit. Sekte pedangmu beruntung karena aku, matahari tua, ada di sini. Suruh bocah nakal Gu Subayu itu keluar dan menerima kita. Sun Wukong langsung menatap murid itu. Tubuh yang terakhir gemetar karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Sun Wukong. Setelah itu, dia lari untuk melapor. Tidak lama kemudian, Eselon atas dari sekte pedang pengembalian asal tiba. Totalnya ada 18 orang. Mereka semua adalah orang-orang tua. Hanya Gu Subayu yang akrab yang jauh lebih muda. Apalagi dia mengeluarkan aura seseorang yang berkedudukan tinggi. Saat Gu Subayu melihat kedatangan Feng Hao dan Sun Wukong, dia tidak berani lamban. Dia turun dari pedang terbangnya yang berwarna-warni. Senior, mohon maafkan kami atas kelalaian kami. Silakan. Gu Subayu tahu betapa kuatnya Feng Hao dan Sun Wukong. Itu adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh buaya naga purba. Baginya, ini tidak lain adalah dewa yang turun ke dunia fana. Dia merasa sangat tersanjung. Para Eselon atas lainnya tidak mengetahui asal-muasal Sun Wukong dan Feng Hao, namun gada di tangan Sun Wukong. Namun, itu menarik perhatian mereka. Feng Hao dan Sun Wukong diundang ke puncak utama Sekte Pedang Pengembalian Asal. Itu juga merupakan gunung tempat Gu Subayu ditempatkan. Ki spiritual langit dan bumi adalah yang paling melimpah. Saya ingin tahu apakah kedua senior itu memiliki instruksi untuk saya. Jika junior ini bisa melakukannya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Gu Subayu membungkuk dan berkata. Feng Hao meletakkan pedang suanyuan di atas meja dan berkata dengan lembut, ada kolam pedang di Sekte Pedang. Tempatkan pedang suanyuan di kolam pedang untuk memberi nutrisi. Ia telah bertarung dengan saya dan telah tertidur lelap. Iya. Gu Subayu dengan sungguh-sungguh menerima pedang suanyuan. Ekspresi matanya sangat rumit. Putranya, Gu Subayu, adalah roh pedang dari pedang dewa ini. Sayangnya pedang ini dimiliki oleh pemuda ini. Ayah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di luar aula utama. Gu Sukin masuk seperti kupu-kupu yang gembira. Mata Sun Wukong berbinar. Seorang kenalan. Ketika mereka pertama kali datang ke dunia primordial, orang pertama yang mereka temui adalah wanita yang berdiri di atas pedang terbang, Gu Sukin. Dia adalah seseorang yang memiliki kemiripan dengan Gu Su Ziheng. Ini putriku, Gu Sukin. Saat Gu Subayu melihat Sun Wukong dan Feng Hao memandangi putrinya, dia langsung memperkenalkannya sambil tersenyum. Kita mengenal satu sama lain. 3347. Kesan Gu Sukin terhadap Feng Hao sangat bagus. Saat itu di luar kota kabupaten Changsha, kata-kata pertama Feng Hao adalah, Nona, kami adalah orang baik. Kalimat ini masih segar dalam ingatan Gu Sukin. Itu juga muncul dalam mimpinya beberapa kali. Dia awalnya mengira mereka hanya pejalan kaki dalam hidup, tapi dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi. Dan tempat itu sebenarnya adalah sekte pedang pengembalian asal. Hidup sungguh luar biasa. Gu Subayu memandang Gu Sukin dengan curiga sebelum melihat Feng Hao dan Goku. Dari kelihatannya, mereka mungkin benar-benar mengenal satu sama lain. Ayah, mereka adalah dua ahli yang saya sebutkan tadi, kita bertemu. Gu Sukin tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Feng Hao dan Goku, jadi dia tidak memiliki keraguan apapun. Tapi Gu Subayu sangat jelas tentang hal itu. Kin Er, ayah ada di sini untuk mendiskusikan masalah resmi dengan kedua senior itu. Kamu bisa kembali dulu. Jika ada hal lain, kita bisa bicara besok. Gu Subayu khawatir Gu Sukin akan mengganggu Feng Hao dan Goku. Tidak, mereka ada di sini. Tidak apa-apa jika aku tidak bicara, kan? Gu Sukin cemberut dan bertingkah genit. Gu Subayu menghela nafas ringan. Putranya, Gu Su Ziheng, telah menjadi jiwa pedang dan kini ditemani oleh putrinya yang berharga. Bagaimana dia bisa tega mencaci makinya? Tidak apa-apa, biarkan dia tinggal di sini. Feng Hao memaksakan senyum. Benar, benar, aku, Sun Tua, juga merasa itu cukup bagus. Kalau tidak, bukankah terlalu membosankan memiliki tiga pria? Senang rasanya memiliki seorang wanita. Goku memiliki kesan yang sangat baik terhadap Gu Sukin. Itu membuatnya mengingat teman-teman lamanya di berbagai dunia. Gu Subayu tertegun, tapi melihat Feng Hao dan Goku tidak keberatan, dia mengizinkan Gu Sukin untuk tinggal. Gu Subayu kemudian melanjutkan topik sebelumnya dan bertanya dengan hormat, saya ingin tahu apakah senior mengatakan bahwa pedang suanyuan tertidur lelap setelah bertarung dengan senior. Saya ingin tahu dengan siapa ia bertarung. Kun dari Laut Hitam Dunia Bawah Utara, kata Feng Hao lembut. Apa? Tubuh Gu Subayu gemetar dan hampir terjatuh dari kursinya. Dia terlihat terkejut saat berkata, ada seekor ikan di Laut Hitam Dunia Bawah Utara, namanya Kun. Senior membunuh binatang dewa primordial ini. Gu Subayu sangat terkejut. Kun adalah binatang dewa primordial kuno. Dikabarkan bahwa tubuhnya sangat besar, seperti benua yang bergerak. Feng Hao mengangguk, ya, tapi bukan pedang suanyuan yang membunuh Kun. Keberadaan mayat Kun lah yang membuat pedang suanyuan tertidur. Karena masalah ini melibatkan pedang suanyuan dan Gu Subayu adalah ayah dari jiwa pedang pedang suanyuan, Feng Hao tidak bermaksud menyembunyikannya. Gu Subayu bersandar di kursinya, tangannya terus-menerus memijat bagian tengah alisnya. Dia terlalu terkejut. Saya tidak menyangka Feng Hao akan membunuh Kun Mythological Beast. Tunggu, sepertinya itu mayat Kun. Berdengung. Gu Subayu merasa hatinya akan meledak. Mayat Kun, dikabarkan adalah bentuk evolusi dari Kun. Keberadaan seperti itu jauh lebih kuat daripada buaya naga wilayah selatan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap mati di tangan Feng Hao. Kekuatan senior telah mencapai puncak dunia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak mungkin ada orang yang bisa melampauimu di masa depan. Seru Gu Subayu. Di sampingnya, Gu Subayu juga mendengarnya. Mata indahnya terbuka lebar saat dia menatap Feng Hao dengan rasa hormat yang mendalam. Dia telah membaca tentang Kun dari buku-buku kuno. Itu adalah salah satu binatang mitologi terkuat di dunia. Ia memiliki tubuh yang besar dan tak tertandingi di dunia fana. Namun, karena alasan tertentu, keberadaan kuat di dunia primordial ini tidak akan masuk ke wilayah manusia. Pemimpin sekte Gusu melebih-lebihkan. Lin Yu tersenyum. Gusu Bayu segera mengatupkan tangannya dengan hormat dan berkata, karena kedua senior itu datang dari jauh, mengapa kamu tidak tinggal di sekte pedang ini untuk jangkau waktu tertentu? Tentu saja, jika senior memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, junior tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Saat dia berbicara, Gusu Bayu memandang Lin Yu dengan penuh harap. Tinggal. Lin Yu memikirkannya dan memilih untuk tetap tinggal. Karena dia tidak yakin apakah pedang Suanyuan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki setelah tertidur lelap. Bagaimanapun juga, pohon dunia terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keberadaan seperti mayat kun. Sun Wukong juga sangat setuju untuk tinggal. Ki spiritual di sekte pedang pengembalian asal sangat melimpah, berkali-kali lipat dari yang ada di dunia luar. Apalagi pemandangannya unik. Itu sedikit seperti gunung alam iblis di banyak sekali dunia. Kin Er, bawa kedua senior itu ke ruang tamu di puncak utama. Aku ingin yang terbaik, kata Gusu Bayu dengan serius. Dia sangat bersemangat. Dengan dua senior yang begitu kuat di sekte tersebut, sekte Chang Yue yang penuh kebencian pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Sekte Chang Yue adalah salah satu sekte terkuat di wilayah selatan dan telah lama mendambakan kolam pedang segudang. Selain itu, Ki spiritual langit dan bumi semakin padat. Ambisi sekte Chang Yue juga jauh lebih besar. Selain itu, Gusu Bayu juga mendengar bahwa sekte pedang Chang Yue telah merekrut banyak orang jenius dari berbagai dunia. Beberapa orang jenius bahkan memiliki sayap dan dapat mengeluarkan api dari mulutnya. Itu sangat mistis. Tampaknya mereka adalah sekelompok tubuh dewa dengan akar spiritual yang kuat. Setelah Gusu Kin membawa Feng Hao dan Sun Wukong keluar dari aula, Gusu Bayu membawa pedang Suanyuan dan memasuki kolam pedang. Saat dia memasuki kolam pedang, pedang Suanyuan sedikit bergetar. Setelah itu, 10 ribu pedang bersenandung serempak. Adegan itu sangat mengejutkan. Meskipun dia menyesal kehilangan putranya yang berharga, dia telah menjadi roh pedang dan bahkan memahami kekuatan keteraturan. Dia merasa ini mungkin akhir terbaik bagi Gusu Ziheng. Senior, apakah kamu benar-benar membunuh binatang Suci Kun? Dalam perjalanan menuju kamar, Gusu Kin memandang Feng Hao dengan tatapan heran. Dia merasa ini sangat sulit dipercaya. Bagaimana seorang praktisiki bisa menjadi tandingan binatang dewa? Apalagi membunuhnya? Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, Nona, Anda sudah bertanya tidak kurang dari tiga kali. Iya. Sun Wukong menyela, Mengapa kamu tidak bertanya padaku? Aku, Sun Tua, akan memberitahumu semua yang aku tahu. Gusu Kin melirik Sun Wukong. Setelah itu, pandangannya tertuju pada rambut Sun Wukong. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya secara alami. Memekik. Sun Wukong menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia mengguncang tubuhnya dan bertransformasi. Rambut kuningnya menghilang dan digantikan oleh rambut panjang hitam pekat. Saat ini, Sun Wukong memiliki temperamen seorang sarjana. Wow, senior sebenarnya memiliki seni yang abadi. Wawasan Gusu Kin diperluas. Dia tidak menyangka Sun Wukong memiliki kemampuan seperti itu. Dengan menggoyangkan tubuhnya, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Sun Wukong mengangguk bangga dan berkata, Ya, apakah Nona ingin mempelajarinya? N. Gusu Kin mengangguk berulang kali. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan Vespalem. Ia menyadari bahwa Sun Wukong sepertinya memiliki perasaan khusus terhadap Gusu Kin. Sejak pertama kali mereka bertemu, Feng Hao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak bertanya. Bagaimanapun, ini mungkin masalah pribadi Sun Wukong. Kalian berdua mendiskusikan seni abadi. Aku akan pergi ke kamar bersama bola kecil dulu. Feng Hao ingin terus memahami benih dunia, jadi dia pergi duluan. Gusu Kin ingin memintanya untuk tinggal, tapi seni abadi Sun Wukong terlalu menakjubkan. Dia ingin mempelajarinya. Di dalam ruangan, Kiu-Kiu kecil dengan sadar melompat ke meja persegi tidak jauh dari tempat tidur dan berbaring di atasnya dengan malas. Dia tahu bahwa Feng Hao ingin terus memahami benih dunia. Sama seperti intuisinya, Feng Hao mungkin mendapatkan pertemuan besar yang tidak disengaja. Itu menunggu dia untuk mengungkapnya. Adapun perubahan seperti apa yang akan terjadi, pasti akan mengejutkan. Bagaimanapun, benih itu berasal dari pohon dunia. Secara kebetulan, itu telah menyatu dengan fondasi Dao Feng Hao. 3348 Feng Hao sedang berkultivasi di kamarnya, mencoba memahami benih sebanyak yang dia bisa sambil memperbaiki fondasi Daonya. Saat dia memahami lebih banyak, Feng Hao menyadari bahwa benih itu memancarkan kekuatan. Kekuatan ini perlahan-lahan memperbaiki fondasi Daonya yang retak. Pada saat yang sama, Sekte Chang Yue, salah satu dari tiga sekte teratas di wilayah selatan tanah tanpa asuhan, sedang memeriksa ahli mereka, berencana untuk menyerang Sekte Pedang Pengembalian Elemen. Sekte Pedang Pengembalian Elemen awalnya adalah sekte kecil, tetapi karena keberadaan kolam pedang segudang, itu menjadi berbeda. Sekte mana di wilayah selatan yang tidak menginginkan pedang spiritual dari Sekte Pedang Pengembalian Elemental? Aku tidak menyangka kesempatan di wilayah selatan ini akan melahirkan begitu banyak ahli yang melewati kesengsaraan. Kali ini, Sekte Pedang Pengembalian Elemen pasti akan menjadi milik kita. Pemimpin Sekte Chang Yue, guru spiritual Chang Yue, mengelus jenggotnya. Dia berdiri di puncak-puncak utama, melihat aura mengesankan para murid. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dia berpikir, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Siapa yang menyangka bahwa peluang di wilayah selatan, roh api burung vermilion, akan memberikan peluang sebesar itu kepada para murid Sekte. Selain itu, ada mutan dari dunia lain di Sekte tersebut, yang membuatnya semakin percaya diri. Tatapan guru spiritual Chang Yue tertuju pada para mutan yang sedang memeluk murid perempuan Sekte tersebut. Sudut mulutnya melengkung. Mutan-mutan ini berbakat. Mereka tidak memiliki energi spiritual, namun mereka dapat mengendalikan api dan terbang di udara. Budidaya sutra hati Chang Yue mereka juga sangat cepat. Untuk sepenuhnya membuat mutan-mutan ini tunduk, sebagai pemimpin Sekte, dia mengatur beberapa murid perempuan cantik untuk berkultivasi ganda dengan mereka. Sepertinya, kemajuannya tidak buruk. Para mutan ini sudah sangat tergila-gila dengan Sekte Chang Yue. Untuk mengungkapkan ketulusan mereka dalam menyerang Sekte Pedang Pengembalian Elemental, para mutan ini ingin menjadi garda depan. Tentu saja, pemimpin Sekte Chang Yue setuju. Kalian semua adalah murid elit dari Sekte Chang Yue. Setelah menyerang Sekte Pedang Pengembalian Elemental, kalian akan diberi hadiah ramuan, energi spiritual, dan pedang spiritual. Pemimpin Sekte Chang Yue berkata dengan serius. Chang Yue, Chang Yue, Chang Yue. Para murid dari Sekte Chang Yue berteriak serempak. Semangat juang di mata mereka sangat tinggi. Beberapa ahli kesengsaraan melewati berdiri di udara. Kemudian, dibawa perintah pemimpin Sekte Chang Yue. Suara mendesing. Tentara berangkat menuju Elemental Returning Sword Sek. Siapa yang mengira bahwa negeri kabut akan begitu luas dan terdapat begitu banyak Sekte Budidaya? Di dalam ketentaraan, beberapa mutan sedang mengobrol satu sama lain. Ini adalah kesempatan kita. Saya tidak menyangka kemampuan supernatural kita akan diakui sebagai tubuh dewa di sini. Haha. Tak perlu dikatakan lagi, gadis-gadis yang dianugerahkan oleh guru spiritual Chang Yue ini benar-benar tidak buruk. Ada beberapa saat ketika aku berpikir untuk mati di perut mereka. Hehehe. Setelah menyerang Sekte Pedang Guiyuan kali ini, saya mendengar bahwa akan ada keindahan baru untuk Budidaya ganda. Dunia ini terlalu hebat. Beberapa mutan yang datang dari bumi semuanya merasakan berbagai manfaat yang di bawah dunia ini, dan mereka sudah tenggelam dalam di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Pada saat yang sama, Sekte Pedang Guiyuan berjalan seperti biasa. Para murid mempraktikan teknik pedang mereka sementara para tetua bekerja keras untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Sun Wukong sedang mengajari Gusukin beberapa mantra sederhana. Feng Hao, di sisi lain, fokus pada pemulihan basis budidayanya dan memulihkan fondasi daunya. Pada saat yang sama, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang benih pohon dunia. Di puncak lain dari Sekte Pedang Guiyuan, pelindung Dao Gusu Ziheng, Ji Singkong, saat ini sedang mendengarkan percakapan antara leluhur lama Klanji dan para tetuanya. Isi percakapan tidak dapat dipisahkan dari pemimpin Sekte berikutnya dari Sekte Pedang Guiyuan. Karena kematian Gusu Ziheng, garis keturunan Klanji menjadi gelisah. Mereka juga merasa bahwa ini adalah kesempatan baik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita membutuhkan kesempatan. Hanya dengan begitu kita dapat mengangkat tangan dan mendapatkan tanggapan dari para murid Sekte tersebut. Nenek Moyang Jiklan berkata dengan suara yang dalam. Garis keturunan mereka telah bertahan selama bertahun-tahun. Kini setelah mereka akhirnya memanfaatkan peluang ini, sayang sekali jika mereka melewatkannya. Kesempatan apa? Para eselon atas Klanji mengerutkan kening. Kesempatan yang bisa menyebabkan Sekte berada dalam kekacauan. Hanya ketika Sekte mengalami kekacauan dan keseimbangan rusak barulah Klanji kita bisa menonjol. Jika tidak, ketika Gusu Bayu meninggal, saya rasa saya, leluhur lama, pasti sudah pergi ke dunia bawah. Nenek Moyang Jiklan sudah tidak sabar. Ini adalah kesempatan terbaik dan juga peluang terbesar bagi Jiklan. Jika mereka bisa merebutnya, mengingat jumlah orang di Klanji, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengendalikan Sekte Pedang Guiyuan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Laporan. Tiba-tiba, laporan darurat terdengar di luar aula utama. Apa yang sedang terjadi? Sungguh keributan yang besar, mungkinkah langit telah runtuh? Nenek Moyang Jiklan mengerutkan kening. Para petinggi Klanji sedang mendiskusikan masa depan Sekte tersebut, namun para murid di bawah mereka terlalu bodoh. Namun, saat dia mengatakan itu, murid yang datang berlutut di tanah dan berkata dengan cemas, musuh ada di sini. Astaga! Eselon atas Klanji berdiri. Hanya leluhur tua Klanji yang mengerutkan kening. Musuh apa? Bicaralah dengan jelas. Sekte Chang Yue ada di sini untuk menyerang Sekte Pedang. Mereka sudah berada di luar Sekte, murid yang melaporkan berita itu berkata dengan wajah pucat. Terlalu menakutkan, Sekte Chang Yue adalah salah satu dari tiga Sekte besar di wilayah selatan. Terutama ketika mereka mendengar bahwa seorang mutan datang ke Sekte Chang Yue dan banyak pembudidaya alam kesengsaraan lahir. Dengan barisan yang menyerang Sekte Pedang, nyawa mereka dalam bahaya. Meskipun fondasi Sekte Pedang sangat luar biasa, tapi tempat seperti kolam 10 ribu pedang bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kentang goreng kecil seperti mereka. Lancang sekali, apakah Sekte Chang Yue ini benar-benar ingin melawan surga? Para petinggi Klanji sangat marah. Haha. Namun, Nenek Moyang Ji Klan yang berambut putih tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan serius, Langit benar-benar membantuku, surga membantuku. Leluhur tua. Ji Singkong dan Eselon atas Klanji memandang leluhur tua Klanji dengan bingung. Ini adalah kekacauan yang dinanti-nantikan oleh Nenek Moyang lama. Aku tidak menyangka, akan terjadi begitu saja. Apakah menurut kalian, bahkan surga pun membantu Klanji kita? Nenek Moyang Ji Klan sangat bersemangat. Seketika, Eselon atas Klanji bereaksi dan agak tergerak. Tapi, ini adalah Sekte Chang Yue yang menyerang Sekte Pedang. Bisakah Sekte Pedang pengembalian asal terhindar? Nenek Moyang, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak melakukan intervensi, cepat atau lambat Sekte Pedang akan dihancurkan oleh Sekte Chang Yue. Para Eselon atas Klanji mengerutkan kening. Duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Gusu Bayu memiliki kolam sepuluh ribu pedang, dan Klanji kita memiliki segel pegunungan dan sungai. Setelah Gusu Bayu dan Sekte Chang Yue keduanya terluka, saya akan membawa segel pegunungan dan sungai dan menggunakan koneksi yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Bukankah itu mudah? Nenek Moyang Ji Klan tersenyum ringan. Tidak mungkin bagi Sekte Chang Yue untuk menyerang Sekte Pedang pengembalian asal dengan kekuatan penuh. Dan dengan kekuatan pertempuran seperti ini, Gusu Bayu dan kelompok sepuluh ribu pedangnya kemungkinan besar akan mampu bertahan. Ketika semua orang putus asa, dia akan membawa segel pegunungan dan sungai ke dunia. Mengapa dia tidak bisa menjadi Master Sekte Pedang yang baru? Nenek Moyang Tua itu bijaksana. Para petinggi Klanji juga merasa bahwa hal itu layak dilakukan dan langsung menjadi bersemangat. Tetua, kalian. Murid yang datang untuk melapor memandang ke arah Tetua Tertinggi dan Tetua Klanji dengan ngeri. Sekte itu akan diserang, tetapi mereka masih di sini mendiskusikan cara mengambil alih wilayah Sekte tersebut. Mati. Nenek Moyang Ji Klan memelototi murid itu. Mata yang terakhir langsung melebar, pupil matanya membesar, dan dia langsung jatuh ke tanah. 3349. Nenek Moyang Klanji bertindak tegas, menunjukkan tekadnya untuk mengambil kendali Sekte Pedang pengembalian asal. Semua orang dari Klanji, berkumpul. Nenek Moyang Klanji memberi perintah dan seketika, para petinggi Klanji mulai bergerak. Perintah rahasia tersebar di antara murid-murid Sekte Pedang pengembalian asal. Ji Singkong tersenyum tipis. Nenek Moyang Klanji adalah kakek buyutnya. Dengan budidayanya saat ini, cepat atau lambat dia akan mengendalikan Sekte Pedang pengembalian asal. Gu Sukin. Huff. Cepat atau lambat, dia akan menjadi mainannya. Pada saat yang sama, berita tentang Sekte Bulan Biru yang menyerang Sekte Pedang pengembalian asal telah menyebar ke Sekte lain di wilayah selatan. Semua orang dalam bahaya. Sekte yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Pedang pengembalian asal ingin mendukung mereka, tapi pemimpin Sekte dari Sekte Bulan Biru mengeluarkan perintah. Sekte manapun yang ikut campur akan menjadi kematian Sekte Bulan Biru. Perintah ini membuat takut sekutu dari Sekte Pedang pengembalian asal dan mereka segera gemetar ketakutan. Oleh karena itu, Sekte Pedang pengembalian asal menjadi independen. Dalam pandangan berbagai Sekte yang memperhatikan pertempuran ini, peluang kemenangan Sekte Pedang pengembalian asal tidak lebih dari 30 persen. Mereka semua tahu bahwa banyak murid Sekte Bulan Biru telah memperoleh kekayaan besar dari roh api burung Vermilion, dan banyak ahli penyelesai kesengsaraan pun lahir. Adapun Sekte Pedang pengembalian asal, meskipun pelindung pemimpin Sekte Muda sebelumnya, Gusu Ziheng, telah memperoleh kekayaan besar, tapi dari segi fondasi, itu pasti tidak sebagus Sekte Bulan Biru. Sekte Pedang pengembalian asal awalnya adalah Sekte kecil, dan mereka mengandalkan kolam pedang segudang untuk menjadi terkenal. Tetapi karena keberadaan kolam pedang segudang, Sekte Pedang pengembalian asal ditakdirkan untuk menjadi makanan bagi kekuatan besar itu. Di aula utama Sekte Pedang pengembalian asal, pemimpin Sekte, Gusu Bayu, memasang ekspresi muram, tapi tidak sampai air menetes. Meskipun musuh mendekat dan dia agak bingung. Tetapi karena keberadaan Feng Hao dan Sun Wukong, dia tidak merasa bahwa rencana Sekte Bulan Biru akan berhasil. Sebaliknya, dia memikirkan cara melakukan serangan balik. Kin Er, pergi dan undang Senior Sun dan Senior Feng. Sekte kita telah mencapai momen penting dalam hidup dan mati. Gusu Bayu menginstruksikan Gusu Kin. Selama ini, Gusu Kin sangat dekat dengan Senior Sun. Gusu Bayu tidak ikut campur. Dia tahu betul bahwa Sun Wukong sangat menyukai Gusu Kin. Dia tidak mau meminta bantuan Sun Wukong dan Feng Hao. Namun, dia tidak ingin Sekte Pedang Pengembalian asal ditelan oleh Sekte Bulan Biru. Kolam pedang segudang miliknya, masih diperlukan untuk memupuk roh pedang Gusu Siheng. Dia tidak akan menyerah meskipun dia mati. Para penggarap Sekte Chang Yue berkumpul di kaki gunung Sekte Guiyuan. Ada kultifator yang terbang bola balik, dan ada juga kultifator yang menjelajahi jalur dan menguji formasi. Namun, tidak satupun dari mereka memilih untuk menyerang dengan segera. Tidak mudah untuk menyerang sebuah Sekte di Grid Desolate World. Tentara langsung terbang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Sebaliknya, mereka akan memberi mereka waktu untuk mengatur kekuatan dan membantu. Jika mereka kalah, mereka akan kalah telak. Hanya dengan begitu mereka dapat membuat para penggarap arogan itu tunduk. Menyerang suatu Sekte tidak berarti membunuh semua orang. Jika semua orang pergi, bagaimana Sekte ini akan dikelola? Pemimpin Sekte Bulan Biru adalah Wakil Ketua Sekte, Master Daoi Slanyue. Dia adalah seorang kultifator wanita yang mengenakan jubah biru. Dia adalah seorang ahli super yang telah melampaui empat atau lima tingkat kesengsaraan petir. Rasa dari Master Daoi Slanyue ini pasti sangat enak. Aku benar-benar ingin mencobanya, mata seorang mutan bersinar. Mereka berasal dari bumi dan secara alami berbakat. Ketika mereka melakukan kontak dengan kultifasi, mereka menemukan bahwa bakat mereka sangat tinggi. Secara alami, mereka mengembangkan sikap arogan dan memiliki mentalitas bahwa mereka adalah tokoh utama masa depan. Siapapun yang mereka sukai, mereka akan datang dan mengjilat sepatu buat mereka. Benar, ku dengar Master Daoi Slanyue berusia lebih dari seratus tahun. Namun, kulit itu, penampilan itu, dan sosok itu, cek-cek, dia tampak seperti gadis berusia delapan belas tahun. Beberapa mutan tergoda. Aura seorang kultifator wanita dari Grid Desolate World tidak bisa dibandingkan dengan selebriti wanita dan selebriti internet di bumi. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Tempat ini seperti Dewi Sungguhan. Master Daoi Slanyue tampaknya telah merasakan tatapan para mutan. Matanya yang sedingin es menoleh. Beberapa mutan tersenyum di bibir mereka. Huff, sekelompok mutan. Master Daoi Slanyue dengan dingin mendengus. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Bagaimanapun, sekte bulan biru membutuhkan mutan seperti mereka. Semua murid dengarkan. Dua jam kemudian, kita akan menyerang sekte pedang pengembalian asal. Sekarang, semua orang akan memulihkan ki anda dan mempertahankan kondisi puncak anda. Master Daoi Slanyue berkata dengan suara yang jelas. Iya. Para murid berteriak serempak. Mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Saat ini, Feng Hao dan Sun Wukong juga diundang oleh Gusukin ke olah besar di puncak utama. Mereka secara kasar memahami maksud perkataan Gusubayu. Artinya, sekte bulan biru, salah satu dari tiga sekte besar di wilayah selatan, akan menyerang sekte pedang pengembalian asal dalam dua jam. Tujuan mereka adalah untuk merebut kolam pedang segudang dan menelan sekte pedang pengembalian asal pada saat yang bersamaan. Dan Gusubayu berharap dia dan Sun Wukong akan turun tangan. Menghadapi permintaan Gusubayu, Feng Hao terdiam sesaat sebelum menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi Sun Wukong dan saya tidak bisa bertindak. Ini adalah konflik antar sekte di dunia anda. Benar, Lin Yu menolak. Dia bisa pergi dan membunuh buaya naga purba, membunuh mayat kun, dan menangani pohon dunia. Namun, dia tidak bisa ikut campur dalam dendam antar sekte. Karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia dan Sun Wukong. Yang paling penting adalah, dia adalah penguasa cabai besar. Dia tidak ingin dimanfaatkan oleh sekte dunia fana. Kekuatannya dan Sun Wukong sangat kuat, dan mereka dapat menghancurkan sekte bulan biru dengan mudah. Namun, ini adalah masalah prinsip. Mengapa? Wajah Gusubayu memucat. Bagaimana hasilnya? Putranya telah menjadi roh pedang dari pedang Suanyuan. Mengapa dia tidak bisa menyelamatkan sektenya? Karena mereka tidak menyerangku. Namun, aku jamin kamu dan Gususukin tidak akan dirugikan sedikitpun, kata Feng Hao dengan nada serius. Ini sudah merupakan konsesi terbesarnya. Jika bukan karena pedang Suanyuan dan fakta bahwa dia telah tinggal di sekte pedang pengembalian asal selama beberapa hari terakhir, dia mungkin tidak akan bertindak sama sekali. Faktanya, dia hanya akan melindungi kolam pedang segudang dan pedang Suanyuan. Dia bisa menyaksikan naik turunnya sekte tersebut. Feng Hao adalah penguasa cabai besar. Dia telah melihat sekte yang tak terhitung jumlahnya naik, turun, dan bangkit kembali. Dia hampir mati rasa karenanya. Dia juga tahu bahwa ini adalah hasil dari dao samsara surgawi. Tidak pernah ada sekte terkuat, juga tidak ada sekte terlemah. Mereka akan selalu menggantikan samsara. Kong Kong Gususukin menggigit bibirnya dan memandang Sun Wukong. Selama kurun waktu ini, dia telah berinteraksi dengan Sun Wukong dan merasa bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Dia lucu dan sangat menyayanginya. Apapun yang ingin dilihatnya, Sun Wukong akan selalu bisa memuaskannya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Tapi sekarang, sekte pedang pengembalian asal akan diserang oleh sekte Chang Yue. Kenapa dia tidak bisa membantu sekte pedang? Sun Wukong menggaruk kepalanya dan memandang Feng Hao. Saudara Feng, lihat. Tidak apa-apa jika kita tidak bergerak dan hanya berdiri di sana dan melepaskan kekuatan kita untuk mengintimidasi mereka. Bukan. Tidak perlu membunuh mereka. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Dalam proses fusi dengan benih dunia beberapa hari terakhir ini, saya menemukan jejak hukum sebab akibat. Jika kita bergerak, dunia ini akan memiliki jejak hubungan dengan kita. Dan kemudian jejak hubungan ini akan mengikat kita selamanya. Dan bahkan ditarik ke dunia ini. 3350 Sun Wukong terdiam Melihat bagaimana Feng Hao berbicara tentang karma di setiap kesempatan dan bertindak seperti seorang biksu, Sun Wukong curiga bahwa Feng Hao telah mengembangkan beberapa teknik buddhis. Sun Wukong memandang Gusukin dengan susah payah dan berkata dengan lembut, Kin kecil, tidak ada cara lain. Jika kaisar angin tidak setuju, aku, matahari tua, juga tidak bisa bergerak. Bagaimana kalau aku, tua Sun, pilih tempat dan buatkan sekte lain untukmu. Apa yang Anda ubah pada akhirnya palsu? Gusukin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan tegas, Kiner akan hidup dan mati bersama sekte pedang. Sun Wukong memandang Feng Hao lagi. Dia menggaruk kepalanya karena dilema. Kalau bukan karena Gusukin tampak seperti kelinci kecil yang menemaninya sebelumnya. Mengapa dia begitu peduli dengan hidup dan mati Gusukin di sekte pedang pengembalian asal? Gusu Bayu memandang Feng Hao dan menghela nafas. Senior, apakah kamu benar-benar tidak bisa bergerak? Karena itu masalahnya, orang tua ini tidak akan memaksamu. Gusu Bayu berdiri dan meninggalkan Ola bersama beberapa pelindung Dao Transcendensi Kesengsaraan Gusu Siheng. Gusukin juga mengikuti mereka keluar. Sun Wukong sangat cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Dia memandang Feng Hao dengan bingung dan berkata, Saudara Feng, mengapa kamu tidak bisa bergerak? Siapa yang peduli dengan karma? Kami akan menanganinya ketika itu terjadi. Jika memang ada karma, aku, matahari tua, akan mengambil tindakan. Itu untukmu. Mendesah. Feng Hao akhirnya menghela nafas pelan. Dia juga ingin bergerak, tetapi benidunia di yayasan daunnya memungkinkan dia untuk memahami beberapa hal. Begitu beberapa hal disentuh, mustahil untuk tidak ikut campur. Seseorang hanya bisa menempuh jalan yang gelap. Dia tidak datang ke hutan belantara besar karena dendam sekte-sekte ini. Dia datang untuk pohon dunia dan hal-hal yang berkaitan dengan Mausolem Kaisarkin. Jika memang tidak ada pilihan lain, aku akan mengambil tindakan. Feng Hao tidak tega melihat Sun Wukong dalam dilema dan kesakitan seperti itu. Fire Kilin dan Nanrilem Spirit yang menemaninya mengorbankan nyawa mereka. Dia tidak ingin Sun Wukong mengikuti mereka. Baiklah, Kaisar Angin, lihat saja. Aku, matahari tua, pernah membuat kekacauan di wilayah dewa. Siapa yang peduli dengan karma? Aku, matahari tua, akan menghancurkannya dengan tongkatku. Goku sangat gembira dan segera berlari keluar. Di aula utama, hanya ada Feng Hao dan Little Kiu-Kiu yang tampak malas. Kiu-Kiu kecil berbaring di Bahuyi dan berkata dengan lembut, saya juga merasa lebih baik tidak terlibat dalam masalah duniawi. Alam monyet ini tidak cukup tinggi, jadi dia tidak tahu seberapa kuat hal-hal ini. Penggarap memiliki periode Transcendensi Kesengsaraan. Faktanya, ada juga karma negatif selama Transcendensi Kesengsaraan. Jika terlalu banyak yang terlibat, semakin kacau pikiran seseorang, semakin besar kemungkinan gagal dalam Transcendensi Kesengsaraan. Saat ini, Feng Hao sedang memahami Dao Agung Dunia dan telah melampaui alam fana. Namun, jika dia ikut campur dalam masalah ini, Dao Agung Dunia yang dia pahami mungkin akan hancur karena hal ini, dan akan lebih sulit baginya untuk maju lebih jauh. Lebih-lebih lagi, fondasi taunya mungkin tidak dapat pulih, dan energi asalnya mungkin hilang sepenuhnya. Ini merupakan konsekuensi yang sangat serius. Feng Hao ingin bergerak, tetapi dia memiliki ketidakberdayaan sendiri. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi, dia sangat berharap Goku bisa memahaminya. Bagaimanapun, mereka telah melalui suka dan duka bersama, sehingga mereka bisa dianggap sebagai saudara yang baik. Perasaan tidak terbagi berdasarkan wilayah atau status. Hal yang sama terjadi pada non-realm spirit. Saat dia mengorbankan hidupnya, bagaimana mungkin hati Feng Hao tidak merasakan sakit yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan membakar fondasi Tao dan energi asal untuk menghancurkan mayat Kun dan pohon dunia. Dua jam berlalu. Pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang Pengembalian Asal semuanya hadir. Puncak utama memiliki enam pusat kekuatan transendensi kesengsaraan, dan cabang lainnya juga memiliki satu atau dua pusat kekuatan transendensi kesengsaraan. Namun, pusat kekuatan Sekte Bulan Biru dua hingga tiga kali lipat dari Sekte Pedang Pengembalian Asal. Master Dao Islan Yue adalah tokoh dikdaya di beberapa tingkat tahap transendensi kesengsaraan. Dia mungkin adalah tokoh dikdaya terkemuka dengan setengah kaki di panggung Mahayana. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika Sekte Pedang Pengembalian Asal memiliki sepuluh ribu pedang, mereka mungkin tidak dapat melindungi Sekte Pedang. Di mana nenek moyang keluarga Ji? Gusu Bayyu mengerutkan kening. Pembangkit tenaga terkuat dari Sekte Pedang Pengembalian Asal semuanya telah keluar, tapi semua orang dari keluarga Ji tidak terlihat. Bahkan Ji Singkong, pembangkit tenaga listrik transendensi kesengsaraan, tidak ada di sini. Pemimpin Sekte, leluhur tua keluarga Ji sedang mengasingkan diri. Kata pelindung Dao yang dulunya adalah Gusu Siheng. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Saat itu, Ji Singkong mencoba merekrut mereka, dan dia tidak punya niat baik. Sekarang kelangsungan hidup Sekte Pedang dipertaruhkan, semua orang dari keluarga Ji bersembunyi. Mereka sama pengecutnya dengan tikus. Jika orang seperti itu bertanggung jawab atas Sekte Pedang, apa gunanya mereka tetap tinggal? Apakah status seorang penatua sangat mengesankan? Mereka tidak peduli. Huff, mereka benar-benar mengasingkan diri di waktu yang tepat. Lupakan saja, dengan musuh di depan kita, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Kami bersumpah untuk melindungi Sekte Pedang dan hidup dan mati bersama Sekte Pedang. Gusu Bayu berkata dengan suara rendah. Setelah itu, dia maju selangkah. Matanya seperti obor saat dia berkata dengan suara yang jelas, murid dari Sekte Pedang, bertarunglah melawan musuh dengan pemimpin Sekte ini dan hidup dan mati bersama Sekte Pedang. Hidup dan mati bersama. Para pembangkit tenaga listrik yang berkumpul langsung berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit. Mereka bersumpah untuk hidup dan mati dengan Sekte Pedang Pengembalian Asal. Master Dao Islan Yue dari Sekte Bulan Biru berdiri di udara. Sedikit rasa dingin muncul di wajahnya yang indah saat dia berkata, aku memberi waktu dua jam pada Sekte Pedang Pengembalian Asal, dan kamu hanya mengumpulkan begitu sedikit orang. Kapan Sekte Pedang Pengembalian Asal menurun ke kondisi seperti itu? Sosok Gusu Bayu pun perlahan naik ke udara. Itu adalah Master Dao Islan Yue. Apakah itu menurun atau tidak, kita hanya akan tahu setelah kita mencobanya. Pedang Mutiara Spiritual Di telapak tangan Gusu Bayu, pedang terbang yang memancarkan energi spiritual yang kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah pedang terbang kelahiran Gusu Bayu. Roh pedang adalah murid jiwa baru lahir dari Sekte Pedang. Pedang Mutiara Spiritual memancarkan cahaya pedang, memancarkan niat pedang yang kuat. Ini adalah pedang mutiara spiritual. Mata Master Dao Islan Yue berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang abadi dari Sekte Pedang Pengembalian Asal. Pedang ini juga merupakan salah satu target dari Sekte Bulan Biru. Huff, kurangi omong kosong. Ayo, Master Dao Islan Yue, Gusu Bayu mendengus dingin. Baik, karena kamu sangat menyukai pertempuran, penganut tahu ini akan mengujimu. Master Dao Islan Yue bertekad untuk mendapatkan pedang mutiara spiritual. Sosoknya melompat dan langsung melesat ke arah Gusu Bayu. Pada saat yang sama, harta ajaib muncul di tangannya. Ini adalah senjata roh berbentuk Bulan Sabit. Bulan Sabit itu setipis sayap jangkrik dan memancarkan cahaya dingin. Dentang. Pedang roh Bulan Sabit menebas ke arah Gusu Bayu dengan kecepatan secepat kilat. Budidaya Gusu Bayu juga tidak lemah. Dia menangkap aura pedang roh Bulan Sabit. Pedang mutiara spiritual memancarkan cahaya pedang yang cemerlang dan menebas ke arah pedang roh Bulan Sabit. Pada saat kedua harta ajaib itu berbenturan, gelombang kiroh dihasilkan, menyebabkan hati para penggarap di sekitarnya berada dalam kekacauan. Pedang mutiara spiritual berbenturan dengan pedang roh Bulan Sabit. Gusu Bayu melakukan banyak tugas. Dia langsung membentuk jari pedang dan menyerang Master Dao Islan Yue. Huff! Pedang mutiara spiritualmu terjerat oleh senjata roh Dao Is ini. Dan kultifasimu. Bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mata indah Master Dao Islan Yue memancarkan cahaya dingin. Dia melayang di depan Gusu Bayu seperti pohon willow. Telapak tangannya langsung memancarkan cahaya spiritual saat dia berbenturan langsung dengan telapak tangan Gusu Bayu. Bang! Saat pohon palem ini mendarat, pegunungan di sekitarnya sepertinya terkena dampak. Di tengah guncangan, batu-batu besar berjatuhan. Bahkan bumi tampak sedikit bergetar. Para murid dengan kultifasi yang lebih lemah langsung mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Rohki di tubuh mereka langsung mengamuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!